Dia membawa pensil lengkap, pasti pas datang ke rumah itu akan ada yang hilang Tapi pelupanya dia itu gak bakal bisa diingat lagi, kalau udah hilang ya udah hilang Beda dengan anak yang biasa, yang tipikal Jadi kalau bisa mengingat, gimana ya, gimana ya, itu bisa mengingat Tapi kalau si akhir, ini dia udah gak bisa mengingat, kalau udah hilang ya udah beli lagi Anak Sultan, bener anak Sultan Nah, hilang ya udah, kita carilah beli lagi yang baru Terus, yang ini hiperaktif, hiperaktif itu dia tidak mau diam Jadi pengennya bergerak-gerak, pengen maju, pengen duduk Oke akhir-akhir, akhir-akhir Akhir, coba malah yang rakim gimana Contohnya, ada alamnya, akhir duduk, coba akhir Akhir duduk Akhir duduk Akhir duduk, gak mau, gak mau Coba duduk Akhir duduk Akhir, akhirnya begini ya Jadi dia seolah-olah tidak mendengarkan, terus gak mau diam Jadi begini, 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 gimana sih, kalau gak mau diam Padahal dia mendengarkan, tapi Dia seolah-olah tidak mendengarkan apa yang burunya itu jelaskan Terus, yang selanjutnya itu inklusif, bertindak tanpa berpikir Nah, jadi dia bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu Sehingga itu bisa berdapat menyakiti dirinya atau teman yang lain Di sini ada, yaitu saat dia mengejar sesuatu yang berbahaya Membawa benda tajam dan menyakiti dirinya sendiri bahkan temannya Itu yang akan sangat beresiko Jika ada anak yang membawa benda tajam ke kelas khususnya Kalau kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan itu yang akan nantinya sangat berbahaya dapatnya Terus, yang ketiga itu mengganggu aktivitas KBD Berarti ini pertanyaan nomor tiga ya Dampak dalam proses pembelajaran, perilaku, dan aspek sosial Jadi yang paling pertama itu mengganggu aktivitas KBD Kita bayangkan, kalau kita sedang mengajar ada anak yang seperti itu Akan seperti apa kelas kita Nah, anaknya itu satu, tapi itu akan berdampak kepada teman yang lain Jika kita tidak bisa memperhatikan dan mengkondisikan anak tersebut Bahkan bukan hanya mengganggu kegiatan pelajar Tapi juga bisa menyakiti temannya atau bahkan dirinya sendiri Terus, udah